Bersyukur untuk rezeki yang diterima, Amanda Manopo akan bangun masjid Aktris Amanda Manopo menyatakan akan membangun masjid sebagai rasa syukur atas rezeki yang diterima tahun ini Sejak membintangi ikatan cinta, gadis 21 tahun ini sudah menapak puncak karirnya sebagai aktris terpopuler Indonesia saat ini Niat untuk membangun masjid itu diungkapkan dalam sebuah unggahan foto bergambar menara masjid di Instagram story-nya Sabtu sore 18 September 2021 Meski beragama Kristen, toleransi gadis blesteran Manado Filipina dan Spanyol itu amat tinggi Bismillahirrahmanirrahim atas izin Allah SWT dan rezeki yang diberikan dengan segala kerendahan hati Berencana ingin membangun masjid Jika berkenan adakah rekomendasi daerah atau wilayah atau tempat yang bisa dijadikan tempat ibadah atau ingin adanya tempat ibadah di daerah tersebut Terima kasih sebelumnya Tulisnya dengan diakhiri emotikan menangkupkan kedua tangannya Tak main-main dengan niatnya ia meminta pengusul lokasi masjid akan dibangun Agar berkoordinasi langsung dengan manajernya Rico Riccardo Yang selama ini mengurusnya dan sudah dianggapnya saudaranya sendiri Bisa hubungi ad Rico Riccardo tulis mantan kekasih Bilisa Putra ini Meski bukan muslim, orang-orang di sekililing Amanda penganut Islam Sehingga tak aneh dan bisa dan biasa mengucapkan salam Basmalah dan hafal al-fatihah Gadis yang baru akhir Juli lalu ditinggal ibundanya Amheni Manopo Untuk selama-lamanya itu juga hafal bacaan doa seperti doa mau tidur dan doa mau makan Ini terlihat dari adegan di sinetron di ikatan cinta yang terlihat lancar dan fasih mengucapkannya Ketika beradegan menuntun putrinya Rena membaca doa Saat Ramadan pun Amanda ikut berpuasa sebulan penuh di lokasi syuting Ia ikut dari sahur kuasa hingga berbuka bersama Gadis yang mulai dikenal sejak membintangi sinetron Mermaid in Love ini Juga meluncur mekena Amanda Manopo saat Ramadan lalu Belakangan ini sepeninggal sayap pelindungnya Amanda Manopo kian menjadi sasaran tembak penggemar Arya Caloka Lawan mainnya di ikatan cinta dan istrinya Putri Ane Saat melakukan sesi pemotretan untuk iklan MS Slim produk turunan dari MS Glo Meski dilakukan berdua, Amanda lah yang menjadi sasaran hujatan di media sosial Ia dianggap mengganggu dan tidak menjaga hati istri sah Arya Lantaran dianggap berpose terlalu intim Hujatan itu ia hadapi sendirian di media sosial tanpa bantuan lawan mainnya Sejak hujatan yang dihadapi penggemar pasangan suami istri berusia 30 dan 31 tahun itu Amanda Manopo menyatakan tidak akan lagi menerima kontrak kerja sama dengan Arya Saloka Hingga syuting ikatan cinta selesai Kami selalu penggemar ikatan cinta yang terlalu babar Mengirim pesan tak sopan kepada Putri Ane Dengan menyebut nama Amanda Manopo Terima kasih telah menonton